assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dengan saya di channel afrianto.com ya sudah lama tidak memberikan tutorial servisan handphone ya dan kali ini saya dapat servisan HP Oppo F5 ya ini keadaannya seperti ini saya coba lihat ke dulu saya charge dulu ya nah ini saya charge dulu nah ini layarnya itu sebenarnya ini respon ya untuk pengecasannya tahap charging itu respon nah ini udah ada getarnya itu kan ada Hai apa cahaya itu ya pada bias cahaya seperti ini ya ini lampu indikatornya sebenarnya nyala tapi berhubung lightingnya terang ya jadi ya seperti ini enggak enggak jadi enggak kelihatan saya coba Nyalakan dulu yaitu bergetar tandanya HPnya ini merespon dengan baik ya tapi layarnya ini atau LCD-nya ini ngeblank hitam cuma ada cahaya ya cahaya dikit aja tuh bias Hai ini ya memang disini enggak kelihatan ya kalau di gini kan juga enggak kelihatan ini ini ya kita coba dulu nih itu ada sedikit bias-bias lampu ya cahayanya itu berdub nah itu ada kan nah nah itu kan jika diperhatikan dengan teliti nah itu kan ada lampunya lampunya menyala cuma anda LCD-nya anda merespon dengan baik ya Nah ini akibat dari sering menyimpan HP di dalam saku motor ya jadi motor metik itu kan ada sakunya nah ada koceknya disitu nah itu disimpan disitu saat jalan di tempat yang jikjak ya Nah itu HPnya bergoncang-goncang ya mungkin seperti ini Oke ini saya lampu lektinya saya matikan saya coba lagi nih ya itu kan Nah itu kelihatan saya matikan lagi ya ini ya saya letakkan dulu ya Nah itu saya matikan lagi saya nyalakan lagi tuh nah seperti itu itu kan sudah kelihatan kan sudah kelihatan ya jatuh cuma nampil seperti ini ya jadi HPnya sudah sebenarnya bagus mesinnya bagus cuma LCD-nya yang terganggu ya Oke lektinya saya Nyalakan lagi ini saya langsung bongkar dulu buka backdoor nya ya oke untuk HP Oppo F5 buka backdoor nya itu dari sini ya sudah kalau dibuka slot SIM nya itu dibuka dan tahap pencungkilan itu ya lebih baik di dekat slot SIM itu ya lubang slot SIM nah ini perlu diperhatikan kabel ininya jangan langsung main eh tiya main protol ya jadi ya ini ya jika Oke ini soket-soketnya itu saya buka soket dari mesin bawah ke atas itu kabel itu sekabel fleksibel soketnya itu saya buka pasang lagi ini saya Nyalakan dulu Alhamdulillah ini sudah nyala ya berarti intinya eh ada gangguan teknis di bagian salah satu soket ya ya mungkin soket baterai juga mendukung ya seperti itu ya terus eh ini soket ini soket baterai dan ini soket LCD touchscreen nah ini dia nah ini soket mesin untuk mesin bawah ya penyambungnya ya nah ini penyambungnya mesin bawah bawah ke atas nah jadi tadi saya buka pasang lagi terus ini ya saya buka pasang lagi dan ini juga saya buka pasang lagi ya dan akhirnya seperti ini saya Nyalakan dulu tombol powernya ini saya pencet dulu ya ini dia penampakannya jadi ya untuk kawan-kawan ini sudah mantap ya untuk kawan-kawan mendapatkan kasus kasus yang seperti ini atau kawan-kawan punya HP eh dapat kasus yang seperti ini juga ya ini udah mantap hehehe ini udah mantap 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 nah itu jangan langsung ke counter dulu ya Coba buka dulu lah buka beranikan diri dulu untuk buka backdoor HP kalau enggak tahu cara buka backdoor HP ya lihat di YouTube itu banyak tutorialnya ya jadi enggak usah repot-repot atau gegaba untuk pergi ke counter ya ini saya kasih bantalan atau ganjalan dan ini gunanya untuk mengepress ya supaya gepres lagi supaya lebih erat lagi untuk dibagian soket LCD-nya nah ini saya gunting dulu terlalu tebal ya jadi kalau udah seperti ini saya kasih double tape dan direkatkan ke soket LCD nah balik lagi ya Jadi kalau dapat kasus yang seperti ini jangan ke counter dulu kalau ke counter ya pastinya kena biaya yang lumayan mahal ya bagi saya itu mahal ya ya sekitar 100 katasan gitu ya dari 100 ribu katas ya tergantung dari tipe HP nya juga ya terkadang orang counter juga langsung bilang memponis wah ini langsung mau ganti LCD ya berhubung untuk sekarang ini ganti LCD itu mahal barangnya juga mahal naik semua barangnya ya para user yang pastinya kita juga ya pemilik HP pengguna HP itu ngeluh ya dengan biaya yang mahal ini udah mantap jadi ya apa salahnya kita kita mencoba untuk belajar service sendiri ya kalau enggak tahu ya tanya sama mbahnya YouTube ya disitu banyak sekali nah ini saya pasang ulang lagi karena sudah Vick Oke semua nah iya jika sudah seperti ini ya yang pastinya Hai boleh di eh telepon atau dihubungi pemiliknya ya siap untuk dikembalikan kepada pemiliknya eh eh oke saya rasa cukup sekian dulu video ini ya terima kasih ini sudah menonton sudah menyemak sampai habis ya jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share ya hehehe ini saya coba tes dulu kadang-kadang gak mau respon ya untuk taskrinnya ya ini sudah mau respon aman berarti sudah mantap jiwa mempesona ya oke wabillahi topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like sebanyak-banyak mungkin ya hehehe mantap ini ya hahaha ini sudah oke sudah mau dikembalikan kembali pemiliknya dadah hehehe mantap-mantap-mantap selamat menikmati